Nasihat Ramadhan buat Mustafa Bisri Oleh G.H.A. Mustafa Bisri Mustafa, jujurlah pada dirimu sendiri mengapa kau selalu mengatakan Ramadhan bulan ampunan Apakah hanya menurukan Nabi atau dosa-dosamu dan harapanmu yang berlebihanlah yang menggerakkan lidahmu begitu Mustafa, Ramadhan adalah bulan antara dirimu dan Tuhanmu Darimu hanya untuknya dan ia sendiri tak ada yang tahu apa yang akan dianugerahkannya kepadamu Semua yang khusus untuknya, khusus untukmu Mustafa, Ramadhan adalah bulannya yang ia serahkan padamu Dan bulanmu serahkanlah semata-mata padanya Bersicilah untuknya Bersalatlah untuknya Berpuasalah untuknya Berjuanglah melawan dirimu sendiri untuknya Sucikan kelaminmu berpuasalah Sucikan tanganmu berpuasalah Sucikan mulutmu berpuasalah Sucikan hidungmu berpuasalah Sucikan wajahmu berpuasalah Sucikan matamu berpuasalah Sucikan telingamu berpuasalah Sucikan rambutmu berpuasalah Sucikan kepalamu berpuasalah Sucikan kakimu berpuasalah Sucikan tebumu berpuasalah Sucikan hatimu Sucikan pikiranmu berpuasalah Sucikan dirimu Mustafa bukan perut yang lapar Bukan tenggorokan yang kering Yang mengingatkan keteifan dan melembutkan rasa Perut yang kosong dan tenggorokan yang kering Ternyata hanya penunggu atau perebut kesempatan yang tak sabar Atau terpaksa Barangkali lebih sabar sedikit Dari mata, tangan, kaki, dan kelamin Lebih dan sedikit berpuasa Tapi hanya kau yang tahu Hasrat jika untuk apa dan siapa Puasakan kelaminmu untuk memuasi rito Puasakan tanganmu untuk menerima kurnia Puasakan mulutmu untuk merasai firman Puasakan hidungmu untuk menghirup wangi Puasakan wajahmu untuk menghadap keelokan Puasakan matamu untuk menetap cahaya Puasakan telingamu untuk menangkap merdu Puasakan rambutmu untuk menyerap belai Puasakan kepalamu untuk menekan sujud Puasakan kakimu untuk menapak sirot Puasakan tubuhmu untuk merasapi rahmat Puasakan hatimu untuk menikmati hakikat Puasakan pikiranmu untuk meyakini kebenaran Puasakan dirimu untuk menghayati hidup Tidak puasakan hasratmu hanya untuk hadiratnya Mustafa Ramadhan bulan suci katamu Kau menirukan ucapan nabi atau kau telah merasakan sendiri kesuciannya melalui kesucianmu Tapi bukankah kau masih selalu menunda-nunda Menyingkirkan kedengkian Keserakahan Ucu, riak, takabur dan sampah-sampah lainnya yang mampat Dari comberan hatimu Mustafa Inilah bulan baik Saat baik untuk ucah bakti mengersihkan hatimu Mustafa Inilah bulan baik Saat baik Untuk merobohkan berala dirimu Yang secara terang-terangan Dan sembunyi-sembunyi kau puja selama ini Atau Akan kau lewatkan lagi kesempatan ini Seperti Ramadan-Ramadhan yang lalu Naudulillah